Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back youtube channel kembali lagi ke youtube channelnya nurhos gimana nih kabar teman-teman semua semoga kalian sehat selalu ya oh ya buat yang baru bergabung terima kasih sudah mengklik videonya aku semoga kalian suka dengan videonya aku ingat tonton sampai habis ya nah jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian beres-beres rumah aku jadi ini pertama aku beres-beres di kamar dulu yaitu di kasur karena berhubung kasurnya ini spraynya belum aku ganti insyaallah besok pengen aku ganti rencananya pengen hari ini aku ganti tapi cucian aku masih banyak dan menumpuk jadi aku keringin aja dulu cucian yang ada jadi biar gantian cuci bajunya sama spraynya jadi untuk sementara untuk malam ini masih tidur pakai spray ini nah aku udah lama gak beres-beres rumah cuma aku gak nyapu sama ngepel berhubung kemarin suami aku sakit dan disambung lagi sama aku sakit makanya aku nyapu sama ngepel aku skip dulu karena aku fokus sama kesehatan aku dan kesehatan suami aku makanya hari ini aku mau ngajakin kalian beres-beres semua di rumah aku nyapu sama ngepel dan beresin barang-barang semua yang berantakan semoga teman-teman semua disana sehat selalu ya dan ingat jaga kesehatan kalian aku gak tau sekarang banyak banget orang pada sakit mungkin karena faktor cuaca ya kalau cuaca disini biasanya kalau pagi itu panas banget tapi kalau sore itu bisa hujan lebat banget jadi aku bingung apakah ini dibilang musim kemarau atau musim penghujan nah buat teman-teman semua gimana nih cuaca di tempat kalian apakah panas atau hujan kalau panas enak ya bisa kalau jalan-jalan enak kalau cucian banyak jadi cepat kering jadi lebih mudah kita untuk membereskan semua cuciannya nah jadi aku disini aku beresin tempat tidur disini karena tempat tidur ini kan biasa tempat aku santai sama suami terus apabila suami aku saat kerja jadi aku cuman tiduran disitu sambil main hp dan lanjut lagi disini jadi untuk ambal ini aku jemur dulu di luar terus aku sapu aja pakai sapu lidi kursinya biar semua debu-debunya terhempaskan saking banyak debunya mungkin aku bersin disini karena aku biasa sensitif banget sama yang namanya debu mudah banget untuk bersin-bersin selesai semuanya sudah beres jadi lanjut lagi saatnya aku nyapu rumah yang sudah 3 hari gak aku sapu tapi alhamdulillah debunya gak terlalu banyak cuman yang banyak itu rambut rontok masya Allah banyak banget rambut rontoknya aku dimana-mana jadi jangan heran kalau aku itu lagi nyapu itu bisa berulang-ulang kayak gitu karena aku rambutnya itu berserakan banget mungkin karena di video ini gak terlalu kelihatan tapi padahal rambutnya itu masya Allah banyak banget di lantai makanya aku ulang-ulang setiap menyapunya nah ini saking banyaknya rambut makanya itu aku cabutin di bawah sapunya aku buang di jendela sejujurnya ya kalau buang rambut itu kita kubur gak dibuang sembarangan nah lanjut lagi disini aku nyapu di ruang tamu alhamdulillah saat ada kursi ini enak banget nyapunya masih terjangkau oleh sapu jadi masih mempermudah jadi ini aku singkirin dulu kursi sama mejanya biar lebih mudah lagi untuk menyapunya oh iya jadi video ini aku percepat aja biar kalian lebih semangat nonton videonya dan semangat juga untuk beres-beres nyapu-nyapu di rumahnya jadi semangat juga untuk beres-beresnya nyapu nanti setelah nyapu ini aku mau pel sehabis sakit ini kan lebih semangat lagi nyapu sama ngepelnya supaya keringatan jadi lebih sehat lagi dan ini aku di luar aku sapu juga cuman aku gak rekod sampai keluar aku ambil dari dalam rumah aja karena silau banget udah keliatan silau banget setelah menyapu lanjut lagi saatnya kita ngepel seperti biasa aku kalau ngepel dari kamar dulu baru dari kamar sebelah dan di ruang tamu sama di ruang keluarga nah kalian bisa lihatkan masih ada kamera di sampingnya aku begitulah saat aku pengambilan video setelah dipel agak keringan jadi aku taruh aja matras panjang disitu kalau udah kering yaudah aku beresin kayak gini aja kamar aku tutup hordennya terus selanjut lagi aku ngepel di sampingnya seperti biasa kalau aku ngepel itu aku kipas angin itu aku hidupin supaya lantainya itu cepat banget keringnya jadi gak terlalu basah minimal aku kalau ngepel itu gak basah juga sih kain pelnya masih agak kering-keringan cuman aku lebih suka aja pakai kipas angin biar lebih cepat aja keringnya dan yang aku suka dari pel ini bisa banget menjangkau di bawah meja atau di bawah kursi jadi lebih enak aja kalau lagi ngepel itu pelnya juga ganggangnya itu gak terlalu pendek jadi gak buat kita terlalu jongkok jadi kan gak sakit pinggang jadi lebih mempermudah aja alhamdulillah setelah di ruang tamu sudah aku pel aku kembaliin lagi kursi sama mejanya di tempat asalnya lanjut lagi disini aku ngepel di ruang keluarga atau ruang tv jadi disini aku pel lagi sampai keseluruhan nanti kalau sudah agak keringan aku taruhin aja ambalnya lagi nah setelah selesai semuanya sudah beres udah bersih bersih rumah nyapu sama ngepel juga aku pengen mitem dulu sebentar aku pengen perawatan cuman perawatan di rumah aja udah hampir satu minggu aku gak luluran jadi disini aku pengen luluran dulu sekalian nanti aku pengen mandi juga karena sudah capek bersih-bersih rumah dan udah keringatan juga ayo kita luluran aku biasanya kalau luluran paling suka banget pakai scarlet oh iya body scrub dari scarlet ada tiga varian loh yaitu ya romansa kopi sama pemegrenat tapi disini aku pengen coba yang body scrub nya yang kopi kenapa jadi aku pakai varian yang kopi karena ada kandungan vitamin E nya dan gultation nya juga bagus banget ini untuk mengangkat sel kulit mati melembabkan dan mencerahkan kulit biasanya aku pakai scrub ini seminggu satu kali atau dua kali terus aku ambil aja secukupnya kolesin di tangan terus kita diamin 3 menit sampai 5 menit setelah itu kita gosok-gosok biar sel kulit matinya terangkat dan setelah itu kita bilas dengan air aku paling suka banget sama varian kopi ini karena bisa bikin aku rilek lagi kalian bisa lihatkan perbedaan tangan aku yang sebelah kiri dan sebelah kanan lebih gerahan selesai luluran aku pengen langsung mandi aja deh untuk sabun disini aku pakai varian kopi kalau enggak salah sawo scrubnya dari scarlet itu ada 7 varian tapi aku disini pilih yang kopi aja karena di dalam kopi itu ada kandangan glutathione vitamin E dan kolagennya juga dan ada butiran butiran brush nya juga lho manfaat dari sawo scrubnya itu yaitu mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa-sisa kotoran yang menantai di kulit alhamdulillah akhirnya segar juga setelah selesai mandi jadi lanjut lagi disini aku pakai hem body dari varian joli kelebihan dari scarlet ada kuncian dipasang di bagian pomnya sehingga body lesionnya tidak gampang tumpah jadi ada lock and lock nya di bagian pomnya tinggal diputar aja untuk mengeluarkan body lesionnya kemudian bila sudah selesai tinggal diputar lagi untuk menguncinya sehingga aman untuk dibawa di pepergian jauh kandungan di dalam body lesionnya ada gold vitamin E kojic acid niacinemate dan manfaatnya itu untuk melembabkan dan mencerahkan kulit jadi kalian bisa lihat kan perbedaannya bagaimana yang satunya lebih cerah dan yang satunya masih gelap untuk harga persatuan produknya murah banget cuma Rp75.000 dan untuk yang pengen beli kalian bisa cek linknya di depkirips simbok aku atau kalian bisa langsung ke IG Scarlett terus untuk produknya itu insyaallah aman sudah halal dan bepom juga buat teman-teman semua terima kasih sudah nonton video aku sampai habis jangan lupa kalian like komen dan subscribe ya see you next video dadah selamat menikmati